Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas atau KBO Satu Lantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto, memberikan pernyataan yang berikut ini. Baik, jadi memang kasih kami sampaikan untuk situasi harus selalu lintas di kawasan wisata puncak pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Memang terpantau semenjak tadi dini hari sampai dengan tadi pagi hari kami laksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadok. Mulai pukul 06.00, arus kendaraan yang akan menuju puncak memang relatif nampak lebih sepi dibandingkan dengan hari kemarin, hari Kamis tanggal 9. Namun demikian menjelang tadi pukul 08.00, volume kendaraan kembali meningkat, sehingga kami dari Satu Lantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa one way arah atas dimulai pukul 08.30 waktu Indonesia bagian barat, untuk dapat menyerap arus yang ke atas dikarenakan hari ini hari Jumat, kemungkinan nanti di menjelang ibadah sholat Jumat agar tidak terlalu padat, maka kami laksanakan rekayasa one way arah atas dulu untuk saat ini dan baru terbuka sampai dengan Simpang Gadok. Baik, Pak, senatanya prediksi itu puncak dari jumlah kendaraan yang akan masuk ke Bogor itu akan meningkat pada sore hari dan besok di Sabtu pagi, itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut. Baik, jadi memang untuk prediksi yang kemarin kami sampaikan terkait puncak lonjakan volume kendaraan yang akan menuju Kawasan Wisata Puncak memang diproduksi nanti setelah lepas ibadah sholat Jumat sampai dengan sore hari dan lanjut ke malam hari, kemudian di esok hari dari Sabtu pagi hari sampai dengan siang hari pasti akan meningkat untuk volume kendaraan yang akan menuju puncak, dikarenakan memang trennya untuk di hari Jumat itu karena terhalang ibadah sholat Jumat, jadi masyarakat memang lebih memilih waktu di siang sore maupun malam hari untuk menuju ke puncak. sehingga kami tetap antisipasi hari ini, di siang hari nanti apabila memang dimungkinkan untuk dilaksanakan rekayasa one way di siang hari, arah atas kami laksanakan kembali. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.